Hai kakak cantik, ketemu lagi dengan Riala Skoset Seperti biasa ya, aku akan review beberapa test tool setiap episode Silahkan kalah-kalah, kalau ada yang suka, di screenshot aja Kemudian cari ke toko bisa di WA Melalui nomor 0817x277 Semua pengiriman kami dari kota Bandung ya Kita mulai aja yang pertama Ini aku punya shoulder bag dari Gucci Shoulder bag dari Gucci Ini bahannya kulit gemoy kayak gini ya kak Tuh, bahan gemoy seperti ini Ya, tuh Mudah-mudahan kelihatan ya kak ya Segemoy apa bahannya Nah ini ukurannya ya kak Size-nya di 31 Lebarnya itu di 11,5 Tapi karena dia nganteng gitu ya Bisa sampai 18 Kemudian tingginya itu Di sekitar 25-26 Kulitnya warna hitam Masih legam banget, hardware-nya warna silver Seperti ini ya kak Masih bagus, hardware-nya gak ada korosi sama sekali Persudutannya masih aman Kita lihat bareng-bareng Persudutannya masih aman Kulitnya tuh kayak gini tuh kak Tuh ya Dia ada kayak Apa namanya Cetakan GG-nya gitu ya Gucci Sima-nya ya Tuh, kulitnya segemoy itu Ya Dia bentuknya hobo Ini bagian handle-nya Ya, handle-nya seperti ini Dia hanya bisa di shoulder ya kak ya Atau di tenteng Gak bisa di crossbody ya kak ya Fetternya masih aman Kulitnya masih bagus banget Tuh, hitam Bagus banget ya Zipper-nya ada dua ya Horsebeet seperti ini satu Dan pakai kulit seperti ini satu Memang dari sana seperti itu ya kak Ini sudah Gucci-Gucci Kulitnya ya Ini kita buka Zipper-nya juga masih aman Ya Zipper juga masih aman Dalamnya horsebeet seperti ini Dia ada tali panjang ya kak Di tali panjang Oh dia ada tali panjang ternyata ya Tali panjangnya Tali panjang bawaan dari Gucci Aman Bisa di adjust Ya kak Sedikit aja-adjustnya Ya Tuh Oh jadi bisa di crossbody ya kak ya Jadi ini Three in one ya Bisa di tenteng Crossbody atau di shoulder ya Satu kompartment utama seperti ini Masih bersih ya kak Tuh Bersih banget Ya satu kompartment utama Dua paketan berzipper bagian depan Satu paket berzipper di bagian belakang Innernya Aman Ya Innernya aman Gak ada yang kebek Gak ada yang bolong Zipper-nya juga bagus Disini Gucci Made in Italy Nomor serinya lengkap ya kak ya Nomor serinya lengkap Ada dua belas Nomor Tuh Innernya aman ya Masih bagus Bersih Gak ada robek Gak ada bolong Ya dia pakai tali panjang Tali panjangnya bawaan lagi ya Jarang-jarang tali panjang bawaan Di jarang second step ini Ya kak Modelnya seperti ini Dia hobo Modelnya seperti ini Ada tali panjangnya Cakup banget ya kak ya Kulitnya bagus banget Warnanya hitam Pekat ya Ini kalau ada yang mau ya kak Kasih aku di 780 ya 780 ribu Oke yang berikutnya aku punya Chanel Ini tote bag ya kak Tote bag Kemudian dia bahannya tuili Seperti ini Ya bahannya tuili Warnanya dia Krem Ini juga kulit Coklat krem Seperti ini Ya cuman ini Kayaknya bukan kulit asli ya kak Ini sintetis Kemudian di bagian Handlenya dia ada Dua macem Ada yang handbag Seperti ini Dan ada yang buat Shoulder Shouldernya sama Bahannya ya Bahannya bahan tuili Juga tebel Dimix dengan Rantai seperti ini ya kak Masih cakep Ya rantainya juga Masih keren Nih Ya Warnanya ini Krem gitu ya kak Warnanya krem Seperti itu Yang di layar kakak Semuanya Dan ini perlu spa ya kak Ya kak ya Perlu spa Karena aku belum spa ya Nah debu-debu cantik Pasti ada Karena ini barang second ya Di bagian sininya Ya ini di bordir Chanel Kelihatan gak Chanel Ya cantik 31 Rucambon Paris Disini semua sudah Rucambon Ya ini tote bag Rucambonnya Chanel Belakangnya polosan Seperti itu ya kak Untuk Tuili nya Tuh liat Tuili nya seperti ini kak Dia kayak apa ya Bukan tuili murni ya Tuili sama Gak tau deh aku nih apa nih Bentuknya seperti ini ya kak Ini fabric ya Bukan kulit ya Nah ini kak Size nya dia Tote bag nya Di 36 Ya tapi yang bisa diisi Cuma sampai 34 Ya 34 Lebarnya Di 17 Kemudian Tingginya itu Di sekitar 29 Ya Sampai 29 34 29 Tadi Lebar ke belakangnya Di sekitar Berapa tadi 17 Ya 17 Ini buat bawa Bawa enak banget Ya kak ya Di shoulder masih bisa Shouldernya juga panjang ya Ini shoulder nya juga panjang Di Apa di Tenteng juga masih oke ya Jarang ada ya kak Nih Ya Bahan nya itu masih aman Ya Gak ada yang robek Kemudian kita masuk ke dalam Masuk ke dalam Oh ini bagian bibirnya dia seperti ini Ya ini masih aman juga Ya belum ada yang robek Masih bagus Dia pakai kancing magnet seperti ini Ya kak Kancing magnet seperti ini Rapi semuanya Kemudian ini handle handle yang ini nih kak Itu dalamnya seperti ini Udah chanel chanel Semuanya chanel chanel Tuh cakep ya Tuh ya Dia pakai begini nih Nih Ya cakep Semuanya sudah Kancing chanel chanel Kemudian dalamnya Dalemnya Satu kompatmen aja Ya Apa Kayak American reel gitu ya Katunnya kak ya Satu kompatmen utama Kemudian di bagian depan Dia ada dua poket tanpa zipper Ini kak Katunnya bagus banget Bagian belakangnya Dia ada kripnya Chanel made in France Dan di paling belakang Dia ada Poket berzipper Ini mah perlu Sepah ya kak ya Poket berzipper Zippernya juga masih aman Kemudian Hologramnya ada di sebelah sini Ya Hologramnya udah cantik punya Ya Kemudian Tuh Dia ada kayak Ketempelan apa ya Kutex atau Apa gitu Cat-cat begini ya kak Tuh Ini bagian dalam aja Tapi ya Oke Bagian luarnya bersih Bersih dalam artian Gak ada ketumpahan Cat atau apapun Cuman ini perlu dispa Perlu dispa ya kak ya Tuh perlu dispa aja Debu-debu manja Tuh liat ya Bersih warnanya Cuman dia perlu dispa aja Karena dia debunya ya Debunya Tuh Bahannya soalnya Itu si fabric ya Begitu ya kak ya Ini si Chanel Rukambon Ya Karena perlu spa ya kak ya Kasih aku di 7,5 aja ya 750 ribu ya Aku gak sempat ngespa soalnya ya Oke Next lagi Aku punya Chanel lagi Warna merah top bag Ya cakep banget Warna merahnya Ini juga sama Ya ini juga yang Rukambon Ya kulitnya seperti ini Aduh cakep banget Kulitnya gemoy banget Lumoy banget Ini top bag Ada zippernya Ya ada zippernya Nah ini kak ukurannya dulu ya Size-nya itu di Size-nya di 35 ya Kemudian lebarnya di 10,5 Kemudian tingginya di 24,5 Ya seperti itu Ujung-ujung persudutan masih aman Ya persudutan masih aman Ya ujungnya tuh lihat tuh Bagian sini Ya ini pertemuan antara Sisi sebelah sini sama sebelah sini Dia sudah rapi banget Ya bagian sini juga sama Lihat rapi ya semuanya ya kak Semuanya rapi Kulitnya masih bagus Ya sebelah sini semuanya Rukambon-rukambon Ya sudah rukambon-rukambon Handlenya Kulit dimix dengan rantai Bagian fetternya Ya eh bagian fetter Bagian bibirnya masih bagus Masih cakep Ya depan belakang dia seperti ini ya Kayaknya dia gak ada tali Apa gak ada pocket Bagian depan belakang Dan kulitnya juga masih bagus tuh Ya tuh masih rapi Kemudian kita masuk Dia zippernya juga sudah Chanel-Chanel Ya kak Masih lancar jaya zippernya Dalamnya Dia pakai Seperti ini kak Ya Nih Sudah Chanel-Chanel semua Satu kompartemen utama Dua pocket tanpa zipper Di bagian depan Bagian belakang dia ada Ini keritnya ya Chanel made in France Ada pocket berzipper Zippernya masih aman Ya masih aman Innernya seperti ini Gak ada robek Gak ada bolong ya kak Seperti itu Holonya di bagian sini Ya holonya Holo angka 1 Ya Di bagian sini ada Ya Ini cakep Chanel-nya Warnanya merah Yang cantik juga Ya Nih Kalau ada yang mau ya kak Ini Chanel-nya ini Cakep Kasih aku di Rp770.000 aja ya Rp770.000 Chanel Kemudian yang terakhir Aku punya Tivoli Ini ukurannya yang besar punya Ya Tivoli Ukuran besar punya Kulitnya Lembut Lentur seperti ini Ya kak Dan sudah mateng Lihat matengnya Cakep banget ya Ini ukurannya yang besar ya kak ya Jadi dia Ada yang dia agak Medium atau small Ya kak ini agak sebesar Gak besar kali sih Cuman untuk ukuran Tivoli Ini yang Saiz besar 34 aja Ya Bisa di 34 Kemudian Tapaknya itu Di sekitar 16 Ya 16 Kemudian dia itu Kak Ini pas ya Ini kaki-kakinya Ada 5 Ya Lengkap semua kakinya Ada 5 Semua sudah embos Louis Vuitton Kelihatan ya kakinya ya Kemudian ini Dia cross juga Sudah di tengah Dan lihat Jahitannya besar-besar ya Bagus ya Kulitnya sudah kehijauan Nih Ya Tuh Saiznya di 34 Kemudian lebar di 16 Tingginya tadi Di sekitar 32 Ya 31 Ya 31 Bagian sini Dia ada Apa namanya Ada Selang gitu Di dalam Tapi semuanya masih aman Kulitnya masih bagus Tertutup Ya Tuh masih bagus Kemudian tuh Ini ngelentur banget ya kak Tuh Kulitnya lihat Cakep banget ya Udah mateng ya Jahitannya masih bagus Ini Louis Vuitton Paris L-nya bener pendek O-nya bener bulat sempurna Lihat Ini mah jahitannya bukan jahitan Fabric ya kak Handmade ya ini ya Tuh Lihat tuh Tuh Kakak lihat sendiri aja deh Ya Tuh Seperti itu ya Handle-nya masih aman Fetter-nya masih oke Kulitnya cantik banget kak Aslinya cantik banget Kemudian Zipper-nya bener ya Yang beranting Seperti ini Ya Kemudian kita masuk ke dalam Kita masuk ke dalam Itu Dalemnya seperti ini Ya kak Satu kompatmen Ya Dalemnya itu Kampas seperti ini Tebel banget Satu kompatmen utama Dua pocket Tanpa zipper Di bagian depan Dua Eh belakang Dua pocket Tanpa zipper Di bagian belakang Keritnya lengkap Ya Louis Vittang Paris Made in France Ini masih cantik Nomor serinya ada disini Seri LS Di sebelah sini Ya Di kulit tambahan Ya Cakep kak Ini kondisi masih oke banget Ya Si Siapa namanya ini Si Tivoli Ya Tivoli cakep Aku jarang Ketemu lagi ya Si Tivoli ini ya kak ya Ini kalau ada yang mau Kasih aku di harga Rp770.000 Aja ya Rp770.000 Tivoli-nya bagus banget Ya Oke Itu aja ya kak ya Sudah aku review Semuanya Sudah 4 Kalau kakak ada yang suka Langsung lagi di screenshot Chat ke toko Bisa di WA Malin nomor 08 Satunya 7x 277 Semuanya pengiriman Dari kota Bandung Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye